Haliluya, huji Tuhan. Selamat malam Bapak-Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Disableship. Malam hari ini kita masih melanjutkan tema kita tentang Jangan Mengasihi Dunia. Nah, topik malam hari ini bagian sub yang akan kita bahas, kita akan membahas tentang masalah dunia di dalam air. Nah, Saudara, mungkin Bapak-Ibu Saudara mulai penasaran, apa itu dunia di dalam air? Apa mungkin Pak Kidul ini mau cerita seperti legenda Ngiroro Kidul yang punya istana di dalam air seperti itu? Nah, Saudara, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelumnya, supaya kita menangkap dan mengerti tentang dunia di dalam air itu, saya ingin mereview sedikit ya dari dua sesi yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Jadi, inti daripada Jangan Mengasihi Dunia ini adalah yang pertama. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dunia ini adalah sistem. Bidakan antara dunia dengan bumi ya. Bumi ini adalah fisiknya, panah yang kita injak. sedang dunia itu adalah sistem yang dibangun oleh seorang penguasa, sebuah penguasa, yaitu si jahat, Lucifer. Nah, membangun sistem di atas bumi ini. Sistemnya namanya sistem dunia ini. Jadi, kita sekarang mulai menangkap. Jadi, kalau bicara tentang dunia, itu artinya kita sedang berbicara tentang sistem yang dibangun oleh iblis atau setan. Nah, kita tahu, setan itu jahat. Niatnya, tujuannya membangun sistem bukan untuk sebuah kemajuan. Tapi, tujuannya adalah untuk merusak. Salah satunya adalah, unsur yang ada di dalam sistem ini. Setiap makhluk yang masuk di dalam sistem ini, akan cenderung untuk menjauh kepada Allah. Menjauh daripada Allah. Jadi, sistem yang dibangun oleh iblis sistem dunia ini, walaupun, saudara, kelihatannya canggih, kelihatannya modern isinya, tapi semuanya itu nanti akan membuat makhluk-makhluk yang mulai menggunakan sistem ini, ujung-ujungnya, hatinya mulai terikat dengan dunia dan akibatnya menjauh kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin bisa lebih sedikit jelas ya dengan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba Anda lihat ya, anak-anak Anda, ketika mereka mulai menggeluti atau mulai asik ya, terikat dengan teknologi yang disajikan oleh dunia ini, atau mereka terikat dengan entertain yang ada di dunia ini, nanti Anda lihat, cintanya dengan Tuhan mulai kurang, betul? Ya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin ya, karena sering nonton sinetron. Sinetron, ya. Nah, sekarang, Drakor, ya. Drama Korea, walaupun macam itu ya. Nah, gara-gara seperti itu, ya, baca Alkitabnya kurang. Ya, baca Alkitabnya kurang. Ya, Jadi, lebih banyak melihat Drakornya, ya. Lama-lama jadi Dracula nanti, ya. Drakor. Nah, bulan ketawa itu mungkin merasa. Ya, Pak Gideon tawa aja, nih. Nah, saudara, ah, saudara, itu macam-macam ya. Jadi, apa yang disajikan, apa yang diberikan oleh dunia ini, cenderung membuat orang, ya, jauh daripada Allah. Enggak untuk berperkara dengan hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena sistem yang dibangun oleh si iblis ini, tujuannya adalah menjauhkan semua makhluk. Termasuk manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya, akan cenderung jauh daripada Allah. Ya, jauh dari Allah. Enggak heran, Bapak berkata, jangan kamu mengasihi dunia ini dengan segala isinya. Apa isi dunia ini? Saudara, isi dunia dengan isi bumi beda, ya. Isi dunia itu adalah isi dari sistem yang dibangun oleh si iblis itu, loh. Jangan kamu mengasihi dunia dengan segala isinya. Kalau kamu mengasihi dunia dengan segala isinya, maka kasih Bapak akan hilang. Ya, akan lenyap. Akan tidak ada di dalam dirimu. Dan dunia ini sedang menuju kepada kebina-kebinasaan. Jadi seperti Anda, ada di sebuah perahu namanya dunia, perahunya menuju kepada kebinasaan. Ujung-ujungnya apa? Anda binasa bersama dengan dunia ini. Kalau Anda terus mengasihi dunia. Ada beberapa orang, di dalam kitab kita, dalam perjanjian baru. Ada yang namanya Demas. Bukan Demas, ya. Demas. Demas. Demas telah mengasihi dunia, dan kandaslah iman mereka. Betul? Siapa yang pernah baca ayat itu? Dampak daripada orang yang mengasihi dunia, ada contoh di dalam Alkitab. Namanya Demas. Demas telah mengasihi dunia, dan imannya kandas. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak berhenti malam hari ini, untuk mengasihi dunia, dan lebih mengasihi Allah, nanti yang kelihatan paling, paling, apa namanya, yang kelihatan pertama kali adalah, imanmu mulai turun. Lama-lama kan? Kandas. Iman itu apa? Iman itu mempercayai dan mengasihi Tuhan. Kasihmu mulai hilang daripada dia. Tapi kan Bapak sendiri mengasihi dunia. Ya. Kenapa Bapak itu mengasihi dunia? Nah Saudara, sebenarnya yang dikasih oleh Bapak bukan dunianya. Tapi karena melihat, banyak makhluk yang sudah ada di dalam sistem itu, Bapak sekarang prihatin. Matanya tertuju. Kepada dunia ini, pengen menyelamatkan makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia itu. Termasuk manusia, yang telah masuk di dalam sistem dunia itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah, mengirim anaknya yang tunggal. Sehingga, Yohanes 3.16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Saudara, apa artinya beroleh hidup yang kekal? Ya. Beroleh hidup yang kekal itu artinya. Anda diselamatkan. Apa artinya diselamatkan? Diselamatkan itu artinya Anda dipindahkan daerah, dipindahkan kesadaran Anda, sehingga Anda menemukan kebenaran demi kebenaran, dan tinggal di tempat yang benar di luar dunia ini. Ya. Masalah selamat itu adalah masalah pindah kerajaan. Sekarang kita dievakuasi di dalam kerajaannya Kristus, kerajaannya Yesus, yaitu kerajaan surga, kerajaan yang tak terguncangkan itu. Sehingga Anda sekarang bukan milik dunia lagi, tapi miliknya Allah. Amin. Nah Bapak Saudara, malam hari ini kita akan masuk pada kelanjutan dari materi kita selama dua sesi itu ya. Kita masuk pada bagian ini. Dunia di bawah air. Dunia di bawah air. Ada beberapa orang tanya sama saya tadi ya. Ketika saya umumkan, ayo gabung, malam hari ini saya mau bicara tentang dunia di dalam air. Ada beberapa orang yang mulai japri. Pak, apa itu dunia di dalam air? Apa mirip seperti ceritanya Nyororo Gidul itu yang punya istana seperti itu? Nah, saya bilang begini. Udah, ikut pemuridan saja nanti. Saya jelasin. Nanti kalau saya jelasin, saya ikutlah dua kali ya. Saya himat energi. Lalu saya bilang, nanti ikut kelas pemuridan saja. Lalu bergabung. Nanti Anda akan mendengar apa yang dimaksud dengan dunia di bawah air. Tapi Bapak Saudara, saya tidak akan cerita seperti legenda dari Nyororo Gidul yang punya istana ada di bawah air itu. Pengertiannya bukan seperti itu. Tapi pengertian ini jauh lebih menarik, jauh lebih menguntungkan, jauh lebih bermanfaat daripada cerita legenda tentang kerajaan yang di bawah air, yang di laut miliknya Nyororo Gidul itu. Sudara, apa maksudnya dunia di dalam air? Tadi saya sudah berkata, sudah saya jelaskan, bahwa dunia itu sistem. Dunia itu sekarang, secara faktanya, kenyataannya, dunia itu sekarang sebenarnya adanya di bawah air. Kok bisa begitu gimana? Ayo ya, malam hari ini kita akan bahas bersama-sama. Kok bisa dunia itu disebut tempatnya ada di bawah air itu seperti apa? Oke, Bapak Saudara, mari kita lihat materi kita ya. orang berpikir tentang diselamatkan sebagai keselamatan dari hukuman kekal di neraka dan dipindahkan ke surga. Jadi setiap orang kalau berbicara tentang salvation, tentang keselamatan, itu di dalam benaknya itu, apa yang dipikirkan, yang diinginkan, yaitu dia nanti mati lalu masuk surga. Hanya itu saja ya. Jadi pikirannya pokoknya nanti aku percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan, aku nanti tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Kalau ditanya, kenapa enggak mau masuk neraka? Ya, enggak enak. Karena Alkitab manapun itu bicara tentang neraka, itu tentang situasi, tentang tempat yang sangat-sangat menderita. ya. Nah, semua agama ya, menceritakan tentang surga. Dan itulah yang dituju oleh semua orang. Percaya dengan menurut keyakinan mereka masing-masing kalau ditanya, kenapa kamu beribadah? Supaya selamat. Ya. Kalau selamat, nanti masuk surga. Enggak dihukum di dalam neraka. Ya. Nah, saudara, jadi kebanyakan orang hanya mengerti tentang keselamatan itu masuk di dalam surga saja. Tidak ada di neraka. Atau, kita ditembus dari dosa-dosa kita untuk hidup dalam kekudusan. Nah, saudara, sebenarnya bukan ya. Keselamatan mengerjakan jauh lebih banyak dari itu. Jadi, kata keselamatan ini ya bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya akan datang nanti. Markus 16, ayat 15. Mari kita perhatikan di sini ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Anda lihat ya bagian yang kedua ini, bagian B-nya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudara, untuk kita mengalami keselamatan, menurut Markus 16, ayat 15, syaratnya ada dua. Percaya dan dibaptis. Percaya dan dibaptis. Pak, kalau percaya enggak dibaptis, selamat atau enggak? Nah, sekarang kalau saya tanya ya, kalau Anda cukup percaya dan tidak dibaptis, kira-kira selamat enggak? Nah, saudara, ambil contoh yang ada di dalam Alkitab. Contoh ini, penjahat, yang membela Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, Guru, Tuhan, jika engkau masuk ke daus itu, biarlah aku ikut ke sana. Aku percaya kepadamu. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada penjahat itu ya, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Verdaus. Jadi, dia selamat. Dia dibaptis enggak? Enggak. Kenapa dia enggak dibaptis? Karena enggak sempat turun. Enggak sempat turun. Langsung mati di atas kayu salib itu. Tapi, saudara, walaupun dia tidak dibaptis, dia selamat. Ya, dia selamat. Masuk ke Verdaus. Ya, tapi kenapa di dalam Markus ini kan dikatakan, siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Kalau enggak dibaptis? Nah, sekarang apa masalahnya harus dibaptis? Nah, saudara, keselamatan itu mencakup banyak hal. Ada keselamatan di alam roh. Bebas dari neraka, masuk surga. Itu cukup Anda mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ke dalam diri Anda. Kalau cukup percaya kepada Tuhan Yesus kita sudah selamat, untuk apa sekarang kita dibaptis? nah, saudara, ketika kita dibaptis, kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Nah, saudara, ini penting nih, yang akan kita bahas hari ini bersama-sama. nah saudara, mari kita lanjutkan dulu. Keselamatan adalah pembebasan seseorang dari kosmos atau sistem dunia. Setan adalah musuh pribadi Tuhan. Setan adalah musuh pribadi Tuhan Yesus. Ia bekerja melalui daging manusia yang mengejakan pola-pola tingkah laku bersifat kedagingan di atas bumi. Tidak satupun manusia lolos dari pengaruh iblis seperti ini. kita tahu ada tiga unsur kuasa kegelapan di dunia ini. Dunia daging dan iblis. Nah, saudara, keselamatan adalah pembebasan seorang dari sistem dunia ini. Nah, keselamatan yang ini dikerjakan ketika manusia itu dibaptiskan. Saudara, kalau saya memimpin atau mengadakan acara baptisan biasanya saya briefing dulu tiga hari biasanya ya. Jadi, hari pertama, hari kedua pengarahan, lalu hari ketiga kami adakan pelayanan pelepasan. Lalu, nanti kita sepakati hari apa, di mana, cari ulang renang, lalu kita mulai mengadakan sakramen baptisan di situ, baptisan air. Nah, saudara, ketika mereka semua kami baptis, sebelum dibaptis itu, saya mulai jelaskan lagi, Bapak-Ibu saudara, sebenarnya ketika Anda dibaptis, Anda ini sebenarnya dibunuh. 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 Dibunuh apanya? Dibunuh keinginannya. Keinginan tentang apa? Tentang dunia itu. Nah, baptisan air itu memutuskan Anda dari ikatan dunia. sehingga Anda terlepas dari kepemilikan dunia, sekarang Anda menjadi miliknya Allah. Lalu boleh mengalami kehidupan yang baru di daerah yang baru juga. Nah, saudara, jadi Anda dibebaskan dari banyak perkara, pola-pola sifat dagingan dan sebagainya yang ada di bumi itu. Nah, saudara, jadi ketika semua orang ini dibaptiskan, mereka sebenarnya sedang dipisahkan dari dunia ini. Nah, saudara, kita tahu selamat di sini artinya apa? Diselamatkan dari pengaruh dunia. Jadi, orang dibaptis itu diselamatkan. jadi ketika orang dibaptis bukan bicara tentang keselamatan masuk surga, bukan. Keselamatanmu masuk surga itu karena Wahyu 3 ayat 20 Anda mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda. Anda mempercaya dia sebagai Tuhan penebus Anda. Dia ampuni dosa Anda, Anda bebas dari neraka masuk surga. Tapi, setelah itu Anda dibaptis. Anda ketika dibaptis dibilang diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Kontaminasi dosa atau pengaruh pengaruh dari dunia ini. Caranya, Anda dipindahkan. Pindah kesadaran, pindah keinginan, dan pindah lokasi, pindah tempat. Anda bukan lagi orang dunia, tapi Anda sekarang punya status baru. Anda adalah warga negara kerajaan surga. Anda tinggal di mana? Anda tinggal di surga. Anda boleh berkata, aku bukan orang dunia, tapi aku orang surga. Kalau Anda masih beraktifitas di dunia ini, dunia itu bukan tempat Anda. Itu hanya sebagai arena, area untuk Anda beraktifitas saja. Tapi asal-usul Anda sekarang bukan dari dunia, tapi asal-usul Anda adalah dari surga. Amin? Sudara, mari kita lanjutkan lagi. Kita tahu, ada tiga unsur kuasa kegelapan di dunia ini. Dunia, daging, dan iblis. Tiga hal itu berlawanan dengan tiga pribadi Allah. Jadi ada tiga hal ya, dunia, daging, dan iblis. Kita lihat ini, daging itu berhadapan dengan roh kudus. Iblis berhadapan dengan Tuhan Yesus. Seluruh dunia itu atau kosmos itulah yang menentang Allah. Jadi karena Allah kita itu tiga pribadi, ada roh kudus, ada Tuhan Yesus, dan ada Allah Bapak. Iblis membangun sistem. Dan di dalam sistem iblis itu ada tiga gerakan yang dilakukan pertama oleh daging, yang kedua oleh iblis, dan oleh kosmos atau sistemnya. Yang pertama kita lihat, daging berhadapan dengan roh kudus. Ketika orang hidup di dalam dunia, hidupnya cenderung menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging itu selalu yang enak-enak. Yang enak-enak. Nah, saudara, ketika roh kudus mulai mendidik Anda membawa kepada seluruh kebenaran, siapa yang sering menentang dagingmu. Makanya dalam kitab Galatia, itu dituliskan di situ, Galatia pasal lima itu, ada namanya perbuatan daging, Galatia lima, sembilan belas, dua puluh, dua puluh, Galatia lima, dua puluh, satu, dan dua puluh, disebut apa? Buah roh. Ada perbuatan daging, dan ada perbuatan roh. Isinya berbeda. Isinya bertentangan. Isinya berlawanan. Artinya, keinginan roh sama keinginan daging itu enggak pernah ketemu. Keinginan daging dan keinginan roh itu selalu berlawanan. Jadi, jangan sampai Anda meng-combine. yang roh ya daging. Itu enggak bisa kompromi. Karena apa? Dua sifat yang berbeda. Seperti magnet itu ya, kalau Anda itu bertolak belakang. Jadi, kadang-kadang jadi karena apa? Memang arahnya berbeda. Daging itu karena sudah dikuasai oleh keinginan dunia, akibatnya tujuannya selalu mengarah kepada hal-hal yang jahat. Sedang roh menuntun Anda kepada kebenaran, membawa Anda kepada pengertian, kebaikan, dan sebagainya, sampai Anda mengerti tentang hatinya Allah. Nah, saudara, jadi daging itulah yang berlawanan dengan roh kudus. Nah, saudara, kalau saya melayani beberapa orang yang kedagingan, saya kompernya dengan roh kudus. Kenapa? Ini memang strateginya seperti itu. Mereka dari dulunya memang berlawanannya dengan roh kudus. Nah, salah satunya adalah saran saya kepada orang-orang yang masih kedagingan ini untuk melepaskan haknya, lalu memberikan otoritas 100% kepada roh kudus untuk mengendalikan hidupnya. Ketika orang itu menyadari butuh dikendalikan oleh roh kudus, nanti arah hidupnya akan berubah seperti apa yang diarahkan oleh roh kudus. Lambat laun dia tidak mengikuti keinginan daging. Nah, saudara, tidak ada satu orang pun yang tega membunuh dagingnya sendiri. Tapi dengan pekerjaan roh kudus, roh kudus nanti akan menginsapkan orang-orang ini, menyadarkan orang-orang ini, dan membawa semua orang yang dipimpin oleh roh ini kepada seluruh kebenaran. Jadi, daging berhadapan dengan roh kudus. Nah, yang kedua, iblis. Nah, ini pribadinya penguasa di balik sistem dunia itu. Dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kenapa iblis berhadapan dengan Tuhan Yesus? karena Tuhan Yesus lah yang sekarang yang diperintahkan oleh Bapak untuk berhadapan langsung dengan si iblis. Ya, nah, makanya sekarang iblis itu menentang Tuhan Yesus. Gak heran ketika awal pelayanan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus habis puasa 40 hari 40 malam, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis coba potong bypass perjalanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia itu dengan menawarkan semua yang ada di dalam dunia ini akan aku berikan kepadamu asal engkau mau sujud menyembah aku. Tapi Tuhan Yesus berkata nehi kagak bakal aku terima tawaranmu itu. Tuhan Yesus memilih jalan walaupun sulit yaitu jalan ketaatan harus naik ke atas Golgota untuk menebus manusia yang ada di sana itu. Nah, saudara, itu bentuk perlawanan Tuhan Yesus dengan iblis. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus memenunjukkan. Aku beda dengan kamu. Aku mau taat. Ketaatan itu akan mengalahkan kuasa si iblis. Itu pernah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. jadi Tuhan Yesus ini belajar taat sampai mati di kayu salib. Ini merupakan trik atau apa ya merupakan trik daripada penyerangan Tuhan Yesus. Dia kalahkan iblis dengan ketaatan. Ya, dengan ketaatan. Paulus berkata kiri, orang yang taat sekarang boleh melakukan penghukuman. Nah, nilai ketaatan itu dijunjung tinggi di kerajaan Allah. Dan itu pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Bapaknya sangat bangga. Nah, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap idah mengaku Yesus adalah Tuhan. yang ketiga. Sekarang seluruh dunia atau kosmosnya menentang Allah. Jadi, semua yang dibangun teknologi apapun juga yang ada di dalam dunia ini semua diciptakan untuk menentang Allah. Ya, menentang Allah. Nah, Bapak-Ibu Sudara, sekarang kita tahu ada tiga perkara yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita ini. Pertama, faktor jaking. Yang kedua, iblisnya sendiri. Yang ketiga adalah dunianya. Ini tiga adalah paket yang diciptakan oleh si iblis untuk menjauhkan manusia supaya dia jauh dari Allah. Nah, Saudara, apa itu kosmos atau dunia itu? Kosmos itu sendiri terdiri dari segala seluk-beluk sistem yang rumit. Semua dosa tentunya, hawa nafsu, tapi juga cara-cara berpikir manusia. Di situ ada adat, di situ ada filsafat, di situ ada ideologi, mungkin ada agama-agama, juga agama Kristen yang masih duniawi, ya, juga sistem organisasi gereja yang masih mengadopsi dunia, ya, di mana kekuatan daging manusia menjadi dominan di situ. Di situ kekuasaan setan pasti hadir, karena dia yang menjadi sumber inspirasi utama. Amin? Nah, Saudara, kemarin sudah saya singgung sedikit. Kalau gereja mengadopsi sistem yang dibangun oleh dunia sekuler, lalu dipakai untuk mengembangkan pelayanan kerohanian di dalam gereja ini. Sebenarnya itu meracu, nih. Ya, Allah punya cara sendiri untuk memperbesar kerajaannya. Tidak harus mengadopsi, ya, trik-trik yang dibangun oleh dunia ini. Walaupun kelihatannya menghasilkan gereja yang besar, gereja yang raksasa, ya, punya cabang di mana-mana. Tapi, Saudara, kualitasnya, ya, mereka hanya melihat, ya, hasil yang besar, tapi kualitasnya tidak seperti Allah. Kenapa? Prinsip-prinsip yang dia anut bukan prinsip dunia yang dirohanikan. Amin? Nah, ini yang disebut Pak Kris kemarin, itu daerah abu-abu itu. Ya, perkara dunia, ya, ya, sesuatu yang salah, hasil dari sebuah kompromi, tapi itu salah, itu dosa, ya, supaya kelihatan rohani, Pak, gimana kalau didoain dulu supaya kudus ditahirkan. nah, saudara, itu seperti kotoran anjing, itu kotoran anjing bau, ya, lalu Anda hanya hilangin baunya saja, Anda semprot pakai parfum, ya, tapi kalau Anda lihat tetap saja kotoran-kotoran anjing juga, cuman bedanya apa? Tidak bau, ya, itu perkara-perkara dunia itu kalau diadopsi ke gereja, lalu dirohanikan, didoakan, dikuduskan, dan sebagainya, itu sama seperti itu sebenarnya. Kotoran tetap kotoran, amin, walaupun sudah enggak bau juga, tapi namanya tetap kotoran, bukan? Amin, apa maksud saya? Ya, tetap kotoran, tetap kotoran, tapi karena, ya, sudah dirohanikan dan didoakan, lalu kelihatan, wah, sudah halal, tapi hati nurani, Anda enggak bisa bohong, ya, tetap enggak diduk, ya, ya, di situ itu membuktikan bahwa itu sebenarnya enggak benar, ya, nah saudara, sekarang kita lihat, kalau sistem dunia itu begitu rumit, bagaimana kita keluar dari sistem dunia ini? Kalau sistem dunia itu macam begitu, jadi, keselamatan itu bagaimana, ya, nah, keselamatan berarti saya lepas dari sistem itu, tidak ikut pola pikiran setan, saya menaruh hati kepada hal-hal yang berkenan di hatinya Allah, nah, di sini, Tuhan bilang, barang siapa dibaptiskan akan selamat, ya, siapa yang dibaptis akan selamat, nah, dengan sederhana, kita mengikuti perkataannya, ya, saya percaya dan saya dibaptiskan dan keluar dari air, saya diselamatkan, ya, nah saudara, untuk menjelaskan ini, kita akan pelajari, ya, apa yang pernah terjadi di zaman Nuh, jadi gambaran dunia di zaman Nuh seperti ini, ketika itu di zaman Nuh, dosa mulai berkembang biak di seluruh dunia, sehingga tak satu pun orang yang didapati benar oleh Allah, kecuali Nuh sekeluarga, delapan orang jumlahnya, ya, Allah menyesal bahwa ia telah membuat mereka, ya, lalu Allah menyuruh Nuh membuat perahu, lalu air menutupi seluruh bumi, sehingga semua manusia binasa, tetapi Nuh sekeluarga diselamatkan dengan menaikkan mereka di atas bumi oleh air yang meliputi semua daratan dan gunung-gunung di seluruh dunia, mari kita baca ayatnya dulu, kejadian 6, ayat 11 sampai ayat yang ke-13 ada pun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan Allah menilai atau Allah melihat bumi itu dan sesungguhnya rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi berfirmanlah Allah kepada Nuh aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi lah baik-baik saudara cerita tentang keselamatan penjelasan tentang keselamatan kalau kita hubungkan dengan kisah dari apa yang terjadi pada jamannya Nuh ya tadi dikatakan bumi itu sudah rusak sungguh rusak benar maka Allah menyesal menjadikan manusia itu karena apa yang dipikirkannya cenderung kepada kejahatan lalu Allah bilang aku mau musnahkan mereka semuanya dengan cara apa ditenggelamkan seluruh dataran itu sampai gunung-gunung semuanya kecuali Nuh dengan keluarganya yang didapati masih benar dihadapan Allah itu ya nah sekarang pertanyaan saya Nuh itu diselamatkan oleh apa dari bahaya apa Nuh diselamatkan oleh apa dari bahaya apa berapa kali saya bertanya kepada beberapa orang ya kalau saya khutbah di kerja lalu pas juga menyinggung cerita tentang Nuh ini tentang keselamatan saya kaitkan dengan Nuh dan ceritanya ini saya tanya kepada mereka semuanya Nuh itu diselamatkan oleh apa dari bahaya apa rata-rata mereka menjawabnya begini Nuh itu diselamatkan oleh bahtera dari air bah tapi Alkitab gak menulis begitu nanti Anda baca ya dalam 1 Petrus pasal 3 disitu dikatakan Nuh diselamatkan oleh air bah jadi yang menyelamatkan itu bukan bahteranya yang menyelamatkan itu adalah air bahnya nah terus diteruskan oleh penulis Petrus ini ya begitu juga dengan kiasannya ketika kamu diselamatkan kamu diselamatkan oleh baptisan jadi ditenggelamkannya bumi digenangi dengan seluruh air itu itu gambaran orang Kristen yang dibaptis orang Kristen yang dibaptis nah yang selamat mana yang selamat Nuh nah tandanya selamat apa dia gak ikut gak ikut gak ikut tenggelam jadi penghukuman yang dilakukan oleh Allah ya pada zaman Nuh itu dengan cara merendam semua dunia itu direndam di bawah air yang diselamatkan sekarang posisinya di atas air amin yang di atas air itu itu yang disebut selamat yang di dalam air itu yang di hukum lah kalau malam hari ini kita bicara tentang dunia di dalam air saya gak bicara tentang istana nyirorokidul bukan tapi disini saya mau memberitahu bapak ibu saudara dunia yang anda lihat hari ini dunia yang sedang mengerong mengerong iman anda untuk jauh daripada Allah itu sebenarnya kondisinya ketika Tuhan Yesus turun ke bumi atas inisiatif bapaknya menurut Yohanes 3 ayat 16 itu nah saudara sebenarnya bapak telah menjatuhkan penghukuman kepada dunia ini dunia itu sudah dihukum amin kalau dunianya sudah dihukum artinya dunia itu sekarang ada di dalam di dalam air cara memandangnya seperti itu anda saya di mana saya di atas air kalau anda masih ikut di dalam air anda ikut dihukum jadi semua yang masih tinggal di dalam dunia kalau mereka mengalami penghukuman itu wajar kenapa karena memang di dunia ini banyak hal-hal yang sifatnya menghukum hal-hal yang mencelakakan dan sebagainya tapi di luar Tuhan eh di luar dunia ini di atas air itu anda akan mengalami keselamatan di dalam keselamatan itu anda akan merasakan menikmati namanya aman ya bukan sekedar nyaman tapi aman di tempat yang Tuhan sudah sediakan yaitu kerajaannya kerajaan surga itu nah saudara saya menjelaskan dikit bagaimana kita bisa mengerti kita ini di atas air ketika kita dibaptis ya kalau orang baptisnya percik akan sulit membayangkan karena orangnya berdiri atau duduk gitu nanti pendetanya ambil baskom gitu ya lalu tangannya dicelupin gitu ya aku baptis engkau percik gitu ya cuman basah aja tapi dia gak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi ketika dia dibaptis ya nah saudara saya tidak ngomong yang baptis percik itu gak masuk surga bukan cuman kurang kurang gini dengan anda dibaptis percik anda gak bisa punya bayangan untuk menggambarkan proses anda dievakuasi diselamatkan apalagi seperti yang saya jelaskan malam hari ini anda sekarang ada di atas air itu tapi kalau orang baptisnya selam dia lebih gampang untuk memahaminya anda awalnya dari atas ya harus seru masuk ke dalam air nah dalam air ini nanti yang baptis dia berkata aku baptis engkau dalam nama Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus nah baptis itu artinya ya sebenarnya ya kata baptis itu lebih tepatnya aku bunuh engkau dalam nama Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus semua keinginanmu semua cita-citamu akan dunia ini aku bantai habis hari ini itu namanya dibaptis nah ketika sudah dibaptis sudah dibunuh keinginannya ya cita-cita dunia dan sebagainya lalu mulai ditenggelamkan aku kuburkan engkau ya ketika dikuburkan nah saudara di dalam air ya saya sebelum orang itu dibaptis kadang-kadang sudah saya briefing dulu nanti bapak ibu saudara yang ikut baptis ketika nanti saya kuburkan saya tenggelamkan ke dalam air walaupun gak lebih dari satu menit dengan segera lepaskan lepaskan semua semua keinginan selama anda hidup di dunia itu selamat dikubur nah ketika anda direndam dalam air itu tinggalkan semuanya disitu walaupun gak sampai satu menit kalau bisa cepat semuanya lalu saya mulai ngomong lagi aku bangkitkan engkau angkat keluar dari air kalau orang keluar dari air dia sekarang ada di atas air jadi antara keinginanmu dunia itu dengan engkau sekarang sudah ada pemisahnya yang memisahkan apa air amin dunianya di dalam air atau di bawah air kita yang diselamatkan di atas air amin tapi jangan nyelam lagi pengen tahu tadi dimana ya cincin saya tadi tadi dimana ya belian saya tadi udah dikeluarkan dari air itu gak mencemplungkan kembali ke sana itu gak nah diketaki nanti ya itu perlu disadarkan banyak orang kadang-kadang baptisannya model teh celup ya baptis tapi gak mengerti makna baptisannya sehingga baptisan gak membawa dampak dia terpisah dari dunia ini karena apa hal seperti ini jarang dijelaskan oleh yang membaptis yang penting basah lalu kasih surat ya suratnya boleh dipakai untuk dapat diskon ya masuk anaknya masuk di sekolah Kristen atau untuk nikah dan sebagainya gitu ya nah saudara ya penting sekali ketika nanti bapak-bapak saudara bagi hamba-bapak Tuhan mulai membaptis orang jangan baptis ala teh celup kasih penjelasan sejelas-jelas mungkin paling tidak pengertian yang terakhir ini harus tertanam di dalam pikirannya dunia dengan sistemnya sekarang sudah ada di bawah air saya sekarang diselamatkan sekarang saya ada di atas air amin nah di atas air ini kan saya tanya ya Bu Hester Utomo Bu Hester Utomo posisinya dimana oh saya di kelapa gading pak bukan itu maksud saya ya ya posisi posisi-posisi dimana oh saya di kupang bukan nah Pak Kis posisinya dimana oh Pak ini lagi tugas di Sulawesi bukan itu Pak Kis nah paling tidak saya butuh jawaban Pak puji Tuhan saya sekarang ngerti saya ada di atas air dan dunia segala isinya dan keinginannya sudah direndam di bawah air saya terpisah dari dunia ini ketika Anda terpisah dari dunia ini dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu oh 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 ya kenapa orang masih tarik ulur kadang-kadang nyelam diikat lagi Anda di sana terus pertahankan Anda ada di atas air jadi boleh disimpulkan keselamatan adalah masalah keluarnya seseorang dari sistem yang rusak dan yang salah bukan masalah kehidupan yang berubah atau arah hidup yang berubah tentu saja hal-hal itu perlu setelah Anda mengalami keselamatan ya tetapi keselamatan itu sendiri terjadi saat Anda keluar dari sistem dunia yang mencengkram Anda dan ancaman itu sekarang ditiadakan amin ya nah saudara jadi mereka selamat dengan cara keluar dari sistem dunia yang direndam air sekarang bila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus ia harus masuk ke dalam air bersama seluruh sistem dunia itu dan direndam di bawah air dengan baptisan itu ia boleh berkata Tuhan seluruh duniaku yang lama kutinggalkan di bawah air dan salib Yesus memisahkan aku selamanya dari dunia itu ketika Anda mengucapkan komitmen ini ya Tuhan seluruh duniaku yang lama kutinggalkan di bawah air dan salib Yesus memisahkan aku selama-lamanya dari dunia itu ketika Anda keluar dari bawah air ya Anda keluar dan berada di dalam Kristus nah Kristus itu adalah Bahtera yang mengapung di atas A air amin kalau orang ditanya Bahteranya itu apa Pak? Bahteranya itu Kristusnya Anda sekarang ada di dalam Kristus tapi yang menyelamatkan engkau adalah baptisannya komitmen Anda dengan Tuhan itu membuat Anda masuk di dalam Kristus nah sekarang Anda tinggal di Bahtera itu mengapung terus ya di atas air nah Bahtera itulah yang membuat Anda mampu bertahan lama ada di atas air beda dengan Anda berenang Anda berenang paling bisa bertahan berapa lama di atas air ya usahamu untuk keluar untuk menjauh dari dunia ini tidak tahan lama tapi ketika Anda keluar dari air lalu masuk di dalam Kristus masuk di dalam Bahtera itu Bahtera itu selamanya ada di atas air ya kecuali Bahteranya bocor Yesusnya tidak pernah bocor amin Yesusnya adalah kokoh aman nyaman di dalam Tuhan Yesus itu amin nah saudara oke jadi ketika Anda lahir di dunianya Adam sebenarnya Anda di bawah kuasa si iblis sementara itu ada dunia baru dimana di dalam dunia baru itu berisi ciptaan baru miliknya Tuhan Yesus bagaimana Anda keluar dari dunianya Adam dan memasuki dunianya Tuhan Yesus melalui kematian dan penguburan dan dilahirkan baru di dalam dunianya Tuhan Yesus Tuhan Yesus nah saudara biasanya ketika selesai acara papisan mereka saya kumpulkan lagi kita bikin perjaman kudus kita mengucap syukur lalu saya cek nyanyi haleluya ku mau nyanyi tentang dia haleluya ku mau sorak tentang dia haleluya ku tak dapat hidup tanpa dia sekarang ku adalah ciptaan baru jadi saya tidak sembarang pilih lagu lagunya merupakan wujud pengakuan dari orang-orang yang sudah dibaptis itu sekarang ku adalah ciptaan baru di dalam Yesus manusia baru pikiran baru perkataan baru semuanya baru ciptaan baru yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang nah saudara indah sekali loh ya nah nanti sekali waktu kalau ada cara baptisan ya kalau saudara ingin tahu ya silahkan gabung ikut ya kok beda ya pak ada satu ya dulu di Madiun melakukan baptisan ya itu benar-benar sampai membekas di hati mereka yang dibaptis itu dari berbagai macam gereja kelas pemuridan kami di sana sampai ada satu anak ya waktu itu anaknya masih kelas 3 atau kelas 4 SD karena saya tinggal selama seminggu eh selama 10 hari karena mesti ngajar buku 1 sampai habis baru Pak Andes bilang baru boleh pulang jadi saya 10 hari di Madiun ya 11 hari buku 1 itu 11 sesi nah saya tinggal di rumah jemaat di situ anaknya ini you know lengkap itu sama saya you know masih kecil nah terus dia ikut waktu kami ngadakan baptisan ya ketika saya masuk ke air dia itu teriak-teriak wih darah darah airnya berubah jadi darah katanya darah apa semua pada kaget lah gitu nah tapi ya adahlah anak kecil udah guna-guna macam gitu sebenarnya kenapa karena pada waktu saya masuk di dalam air itu selama panitia waktu itu Bu Is Bu Is Ketua Madiun itu mempersiapkan orang-orang yang mau dibaptis saya masuk duluan ke air saya ubah air itu menjadi darah Tuhan Yesus ceritanya gitu dan itu dilihat oleh si anak kecil itu berubah jadi darah ya walaupun ya secara fisik masih kolam renangnya masih masih hijau akhirnya seperti itu ya tapi dibilang darah merah seperti itu wah terjadi manifest banyak lah ketika saat itu mereka merasakan ya beda pak sebenarnya bukan masalah tangan saya yang membaptis itu bukan pengertian sebelum dibaptis itu membuat dia melakukannya sampai membekas di dalam hatinya itu saudara maksud saya ya kalau Anda melakukannya tanpa pengertian keluar ya cukup basah aja kayak Anda mandi di kulam renang biasa seperti itu tapi kalau pengertiannya dapat wah saudara keluar dari air itu rasanya itu surga rumahku lupa alamat rumahnya yang diingat cuma Tuhan surga seperti itu nah saudara 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali dan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu amin jadi oleh rahmatnya ya kita telah ya Bapak telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan ya nah kita ketika mati kita ketika dibaptis kita mati bersama Yesus ketika Anda dikeluarkan dari air dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus itulah yang menjadi jaminan sehingga mengubah hidup Anda menjadi manusia baru Roma 6 ayat 5 sebab sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya amin nah Yesus setelah mati dia naik ke surga pindah lokasi ya Anda juga begitu bangkit lalu menempati posisi yang baru yaitu di atas di atas air jadi kematian telah memutuskan hubungan Anda dengan dunia dan sistemnya kebangkitan membawa Anda bergabung dengan dunia baru jadi kalau dibaptis dan Anda tidak dibangkitkan Anda cuma mati bagi dunia tapi tidak hidup baru nah ketika orang dipericek itu tadi aku baptis engkau dia dibunuh dimatikan dari sistem dunia ini tapi kapan dia dibangkitkan tidak ada betul tidak dia tidak mengalami pergabungan dalam kehidupan dalam dunia yang baru itu loh sulit untuk membayangkannya ya jadi saya bukan persokalan ya percik sama selam itu mana yang benar mana yang salah seperti itu apa yang kita lakukan seharusnya bisa menolong Anda amin untuk Anda mengerti kebenarannya kalau dengan percaya Anda bisa mengerti seperti apa yang saya jelaskan ya saya tidak memaksa Anda untuk selam betul selam atau percaya itu tidak menjadi persoalan bagi saya tapi pengertian ini harus didapatkan orang yang dibaptis itu paling gampang menjelaskan kalau disertai dengan gerakannya amin saya lebih lebih gampang menjelaskan ketika saya membaptis selam daripada saya membaptis percik Pak Gideon pernah membaptis percik pernah orang sakit saya membaptis percik karena tidak mungkin dia saya celupin di dalam air sebenarnya babisan percik itu babisan orang yang sudah tidak berdaya dengan susah payah saya menjelaskan dia pindah dia bangkit yang dirasakan cuma basah doang di atas ranjang itu tapi sah sah juga tapi dia tidak menangkap banyak tentang pengertiannya amin dia mempersoalkan tentang percik selam dan sebagainya ini lalu sampai berantem apa sih sebenarnya istilah percik dan selam orang selam kalau tidak mengerti percuma orang percik kalau tidak mengerti juga percuma pengertian tentang anda mati dari sistem dunia dan mengalami pergabungan dalam dunia serta sistem yang baru yang dibangun oleh Yesus itu yang penting amin nah saudara sekarang kita lihat ketika salib Yesus itu menyelamatkan memisahkan anda dari dunia dengan babisan itu sekarang kita bisa berkata dunia sudah disalibkan bagiku amin dunia sudah disalibkan bagiku artinya apa anda sudah terpisah dari dunia ini ya anda lihat salib ini ya keinginan dunia ini nah ini yang mendatar ini ya garis mendatar dipotong dengan keinginan Allah nah akhirnya keinginan Allah yang muncul walaupun cuma segini ini keinginan Allah hidup baru anda terus terus naik terus naik ya dunia disalibkan bagi kita pemisahan dari dunia adalah prinsip hidup kekristenan yang paling dasar tetapi bagaimana anda tidak memisahkan diri dari dunia ya bukan dengan cara mengasingkan diri sama sekali dari dunia melainkan dengan memahami bahwa sistem ini telah dinyatakan berakhir ya jadi cara memandang dunia seperti itu walaupun anda melihat mereka masih berusaha untuk eksis dengan membangun ini menciptakan ini menciptakan itu anda melihat semuanya kamu sudah berakhir kamu sudah dihukum kamu akan binasa kamu akan lenyap dengan keinginanmu dengan cita-citamu cara memandangnya seperti itu walaupun faktanya mereka terus masih membangun 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 dan membangun terus itu enggak ya tapi anda tahu seberapapun yang anda upayakan untuk kelihatan eksis ini nanti akan terjun ke jurang semuanya habis ya nah saudara Yohanes dalam kitab wahyu diberi penglihatan tentang dua kota ya kota Babel dan kemudian kota Yerusalem ada pemisahan yang jelas antara dua kota itu pertama secara moral kedua kota itu terpisah jauh ya sangat berbeda moral yang ada di Babel dan moral yang ada di Yerusalem itu satu melambangkan ibu kota duniawi dan yang lain melambangkan ibu kota rohani mari kita lihat dua kota yang dilihat oleh Rasul Yohanes Wahyu 17 ayat 3 sampai ayat yang kelima dalam roh aku dibawa ke Padanggurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas permata dan mutiara dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya dan pada dahinya tertulis suatu nama suatu rahasia babel besar ibu dari wanita wanita pelacur dan kekejian bumi yang dilihat oleh Yohanes ada satu kota namanya kota babel nah anda lihat secara moral kota itu ya aduh disebut apa ibu dari segala wanita-wanita pelacur ya disitu penuh dengan nama hujat buruk keadaannya jahat situasinya ya nah kota yang kedua wahyu 21 ayat 10 sampai ayat 11 lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung ya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Jerusalem turun dari surga dari Allah kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagikan permata yaspis jenis seperti kristal kalau kota yang satu tadi penuh dengan hujat yang satu ini penuh dengan kemuliaan full the glory ya penuh dengan kemuliaan penuh penuh dengan permata yaspis dan batu-batu yang indah kota yang satunya itu penuh dengan wanita-wanita pelacur semuanya ya tadi sudah dijelaskan dua kota ini menunjukkan menjadi ibu kota satu ibu kota dunia yang satu adalah ibu kota sorgawi yaitu Yerusalem baru kota Allah yang kudus itu yang sering kita dinyanyikan dan kita rindukan oh Yerusalem kota mulia hatiku rindu kesana amin nah kota itu dijanjikan oleh Allah bagi kita semuanya ya nah saudara kita lihat dua kota yang berbeda dunia digambarkan seperti Babel kalau bicara Babel anda tahu zaman Nimrod mereka bikin menara namanya menara Babel tujuannya menyamai Allah dan Allah tidak setuju sampai dia turun mengacaukan mereka runtuh semuanya ya itu semua sistem yang dibangun oleh dunia ini tidak pernah dapat restu daripada Allah kenapa kosmos itu menentang Allah dunia itu sifatnya menentang Allah kalau anda menjadi anak-anak Allah anda harus terpisah dari dunia ini lalu mulai mengikuti rencana Allah kehendak Allah di dalam kehidupan kita amin hidup kita di dalam dunia harus memisahkan kedua sistem itu Babel atau Yerusalem pilih menjauhkan diri dari dunia bukan dengan cara jangan jamah ini jangan jamah itu kalau anda baca dalam kulose 2 20-21 Paulus disitu jangan jamah jamah tetapi dengan mengerti kebenaran bahwa sistem itu telah dinyatakan sebagai sistem yang telah runtuh memang sampai sekarang sistem itu belum runtuh tetapi telah dinyatakan runtuh contoh gini sudah bila sebuah banknya dinyatakan bangkrut dan akan segera ditutup adakah anda bersegera memasukkan uang anda ke dalam bank itu sebaliknya anda karena anda tak punya harapan apa-apa lagi terhadap bank itu lagi nah saudara jadi contohnya gitu jadi kalau hari ini bapak ibu saudara diberitahu bahwa dunia ini sudah runtuh walaupun belum runtuh nah apakah anda akan terus mengasihi dunia buat apa mengasihi sesuatu yang nantinya runtuh amin nah saudara tapi gimana pak apa kita gak boleh gunakan ini gunakan itu nah saudara ya Tuhan tidak melarang anda untuk menggunakan ya tapi saudara jangan sampai terikat menggunakan boleh memiliki terikat jangan amin wah saudara dulu ada ya satu perusahaan ya saya gak sebut ya katanya dia membantu gereja setan sampai orang bilang wah itu kan di dalamnya ada sampo ada sabun dan sebagainya sampai mereka bilang udah kita gak usah nyuci pakai sabun cuci lagi ya karena semua sudah di bawah kekuasaan dan kontrol daripada antikris lalu mereka pakai kelera pakai jadi gak pakai sampo bakar arang bakar apa namanya bakar jerami lalu keramas pakai jerami mereka merasa wah terhindar dari situ enggak enggak anda masih boleh asal hatimu gak terikat gunakan saja kenapa itu digunakan untuk tubuhmu ini tubuhmu nanti juga gak akan kebawa ke surga yang kesana jaga jiwamu dan rohmu saja jangan sampai terikat dengan benda benda tersebut jadi anda boleh memakai hal-hal dunia ini tetapi selalu dengan pemikiran ini semua telah divonis runtuh dan akan hancur mana pak ayatnya ada wahyu 14 ayat 8 dan seorang malekat lain malekat kedua menyusul dia dan berkata sudah rubuh sudah rubuh babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabul cabul nah sudah dikasih tahu ya sudah rubuh babel itu sistem dunia ini tidak ada yang dapat diharapkan lagi dari sistem dunia dan juga tidak ada yang dapat menimbulkan kebanggaan atau kemegahan lagi sistem dunia ini setiap kemegahan yang timbul di dalam sistem ini adalah berasal dari sistem si jahat bukan dari Bapak tentu saja bukan kita ingin jadi orang gagal dan dengan demikian menghindari kebanggaan keberhasilan perbuatan Anda tidak tetapi jangan pernah jadi orang gagal tapi kebanggaan itu tak perlu ada kalau Anda hidup di dalam dia ya bila ada sesuatu yang telah Anda lakukan di dunia dan di hati Anda sedikit rasa puas dan bangga perhatikan sini dengan cepat Anda harus menyadari bahwa Anda bergeser di daerah kemegahan dunia dan cepat buang perasaan itu tidak ada yang perlu dibanggakan di dunia ini kecuali satu perkara salib itu yang menyalibkan dunia dengan segala kemegahan bagi Anda amin nah saudara memang Anda tidak dilarang untuk menggunakan ini menjamah ini menjamah itu melakukan ini melakukan itu mengalami keberhasilan ini mengalami keberhasilan itu ya tapi kalau hatimu ketika menggunakan ketika Anda sukses lalu Anda merasa bangga dengan sukses itu artinya Anda sedang terseret Anda harus bangga satu karena salib Kristus telah memisahkan Anda dari dunia amin kalau gereja hanya bicara tentang sukses yang dikejar sukses bangga dengan sukses dan sementara pelajaran salib tak pernah diberitakan arahnya kemana kira-kira ayo jadi jangan sampai kita ter pengaruh terobsesi dengan sebuah kesuksesan sistem kita tinggal di dunia boleh menikmati boleh mengalami hal-hal yang di dunia ini tapi jaga hatimu yang boleh membanggakan yang boleh dibanggakan oleh hatimu cuma satu pengorbanan Tuhan Yesus dengan karya salibnya dia memisahkan anda dari dunia ini dia menyelamatkan anda sehingga kita ada di atas air terpisah dari dunia yang sekarang ada di bawah air itu amin ayo masih ada yang bangga dengan emasnya satu kintal dengan berliannya yang sebesar gunung dengan pangkatnya dengan gelarnya dengan mobil mewahnya apa yang anda banggakan nanti saya mau lihat kalau anda kesaksian apa yang anda saksikan ketika Tuhan mengubah hidup anda atau ketika Tuhan memberkati anda halo banyak orang kan sukanya dengar kesaksian orang sedang diberkati tapi orang kadang-kadang tidak suka dengan kesaksian orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya makanya diundang pengusaha-pengusaha untuk kesaksian bagaimana perusahaannya jadi gini orang yang hidupnya berubah jarang diundang untuk kesaksian tidak menarik tapi itu justru target utamanya perubahan hidup anda salib mengubah anda untuk berubah menjadi sama dengan Yesus 1 Yohanes 2 16-17 orang yang masih suka bangga hati jadi orang angkuh nanti sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya bangga dengan dunia serta keinginannya jadi angkuh kenapa sukses itu bikin jadi angkuh karena bukan berasal dari Bapak produknya dunia tapi orang yang melakukan kehendak Allah dia akan hidup untuk selama lamanya Galatia 6 14-16 tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patukan ini turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik mereka wow Paulus ini luar biasa sekali-kali aku tidak mau berpegah selain terhadap salib Kristus dan dunia ini telah disalibkan bagiku itu cara memandang Paulus ini dunia ini telah disalibkan bagiku salib membuat anda melihat dunia itu tidak ada artinya hidup di dalam salib membuat anda tidak bangga dengan semua yang ada di dunia ini aduh ngapain hari ini ikut pelajarannya lebih baik tidak dengar kalau dengar tidak melakukan dosa kalau tidak dengar tidak apa-apa nah saudara malam hari ini beruntung bapak ibu saudara boleh mendapat pengertian baru amin ya nah kita tidak perlu mencari-cari jalan keluar dari dunia yang kita diami ini tetapi cukup memahami bahwa salib lah yang telah mengeluarkan kita dari sistem dunia itu jadi apa pekerjaan anda sekarang pedagang dokter pengacara buka toko kelontong atau buka warung warung nasi warteg dan sebagainya pesannya jangan lari dari pekerjaan itu tetaplah jadi seorang dokter tetaplah jadi pedagang tetaplah jadi seorang pengacara tetaplah buka tokomu tetaplah buka warungmu jangan lari dari pekerjaan itu tetapi cukup tuliskan apa nah disini bagi yang dagang perdagangan sudah dijatuhi hukuman mati ya perdagangan sudah dijatuhi hukuman mati tapi anda masih dagang cara memandangnya bahwa perdagangan itu sudah dijatuhi hukuman mati layang dokter apoteker dan sebagainya obat-ubatan telah dijatuhi hukuman mati nah yang pengacara urusan hukum dunia ini telah dijatuhi hukuman mati mereka yang punya toko urusan toko telah dijatuhi hukuman mati urusan warung juga telah dijatuhi hukuman mati nah dengan melakukannya sungguh-sungguh saya percaya hidup anda akan berubah dan di dalam dunia yang membenci Allah ini perhatikan justru anda akan hidup dalam kasih yang semula kepada di dia amin wow keren betul gak ya jadi malam hari ini kabar baiknya dunia yang anda melihat dunia yang mempesona itu yang sering anda banggakan sekarang telah difonis telah dihukum sekarang dunia ada di bawah air anda di atas air amin karena salib menyelamatkan anda amin nah besok masih eh besok libur sama minggu ya jenis masih lanjut masih tentang jangan mengasih dunia ya temanya adalah tampil beda tampil beda amin oke baik-baik saudara berkati kita semuanya amin selamat menikmati